Setelah 13 tahun tarif dasar air minum di Kabupaten Klungkung sebesar 1.400 per meter kubik. Untuk kebutuhan rumah tangga, mulai Januari tahun 2023, tarif air minum Perumda Panca Mahutama Kabupaten Klungkung Bali naik menjadi 3.000 per meter kubik. Hal ini disampaikan oleh Bupati Klungkung Nyoman Swirte selaku kuasa pemilik modal atau KPM di Perumda Panca Mahutama, didampingi unsur pimpinan dan juga pengawas Perumda Panca Mahutama Klungkung. Dijelaskan tarif tersebut terhitung untuk penggunaan mulai bulan Januari dengan tagihan di bulan Februari dengan waktu pembayaran dari tanggal 5 sampai 25 pada bulan berikutnya. Dasar kenaikan tarif ini adalah keputusan Gubernur Bali dan Peraturan Bupati Klungkung nomor 42 tahun 2022 tentang besaran tarif air minum serta laporan kinerja BPKP tahun 2021 tentang tarif air minum yang berlaku masih belum menutupi biaya operasional. Memberikan ruang kepada Perumda Air Minum untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi untuk diketahui bahwa tarif air minum ini sudah 13 tahun ya tidak pernah disesuaikan, tidak pernah dievaluasi dan di awal saya menjabat saya sudah melihat bahwa setiap laporan atau deraca ke rugi lamba itu selalu mengalami kerugian. Sementara Direktur Perumda Pancamahutama Klungkung Nyoman Renin Suyasa mengatakan jumlah pelanggan hingga akhir tahun 2022 sebanyak 37.265 sambungan air di mana cakupan untuk pelayanan terus ditambah dengan penambahan sumber dan perbaikan jaringan air baik di Klungkung Daratan dan wilayah Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan. Bicara tarif dasar, tarif dasar 2009 tarif kita itu 1.400 per meter kubiknya. Namun dengan keputusan Bupati tahun 2022 ini, tarif dasar kita adalah 3.000. sehingga dengan 3.000 yang saya sampaikan tadi, sebelumnya dia membayar cuma 26.000 menjadi 45.000 itu kenaikannya 10 meter kubik itu adalah sebesar 18.000. Dan untuk pembayaran saat ini sudah bisa dilakukan di semua aplikasi perbankan, toko online hingga toko modern. selamat menikmati